Halo Badminton Lovers, keberhasilan menjuarai Sri Lanka International Challenge 2024 ternyata mempengaruhi kemistri pasangan Yeremia Eric Yoseyako Prambitan dan Rahmat Hidayat. Keduanya kini mengaku kemistri dan mental mereka semakin kuat dan hal itu jelas menambah rasa percaya diri mereka untuk menghadapi turnamen ke depan. Meski baru dipasangkan dan menjalani tiga turnamen, Yeremia dan Rahmat telah mengoleksi satu gelar di Vietnam International Challenge 2024. Keberhasilan tersebut tak dipungkiri pasangan berjuluk Yerah itu membuat mereka semakin padu. Mungkin dari segi kemistri atau mental, kami lebih kompak mulai sekarang. Tambah juara ini, kami makin pede, makin yakin kalau kami masih bisa bersaing. Tinggal nanti di Super 300 dan Super 500, dicoba lagi sampai tembus juara. Ucap Yeremia di pelatnas PBSI Cipayung, dikutip pada minggu 25 Februari 2024. Namun begitu, Yeremia dan Rahmat tidak serta-merta merasa cukup. Menurutnya, kekompakan mereka di dalam lapangan belum teruji di level BWF World Tour. Sebab, saat ini mereka masih difokuskan untuk mengumpulkan poin dari level bawah. Ya, masih dicoba-coba, kemistri di lapangan. Kan, kemarin sudah juara. Tapi karena kelasnya masih International Challenge. Mungkin di level Super 100 atau 300, kemistrinya dicoba untuk melawan yang berat-berat lagi. Tambah Yeremia. Sementara Rahmat yang merupakan junior dari Yeremia tak menyangkal, memiliki rasa segan kepada sang senior. Berselisi 4 tahun membuat Rahmat menghormati sang senior. Meski Yeremia juga tidak menutup telinga ketika sang junior memberikan masukan. Ya, pasti mengiri memberi masukan. Masa saya yang kasih masukan? Ucap Rahmat sambil bercanda. Tapi sempat pas tani kemarin, dia bilang, Bang, jangan begitu bang. Biar guenya enak. Ya, dia harus kasih tau sih. Sambung Yeremia. Meski begitu, Yeremia sendiri tak masalah jika Rahmat memberinya masukan tentang teknis di lapangan. Menurut pemain berusia 24 tahun itu, hal ini justru bisa menjadi salah satu kunci kesuksesan mereka di setiap penampilan. Karena dia junior, pasti dia agak segan. Tapi kalau dia mau negur, ya nggak apa-apa lah. Mau juara masa nggak boleh? Tutup Yeremia. Terima kasih telah menonton!